Hai semuanya, welcome to my channel, perkenalkan nama ku Vivitan kunjungi juga galeri seniku di instagram drawing by Vivitan dan The Pasta Color untuk The Pasta Color itu instagramnya berisikan gambar-gambar yang diwarnai dengan oil pastel dan kalau kalian geser di slide kedua itu ada juga gambar hitam putihnya yang bisa diwarnai kalian bisa print gitu ya, terus di color di rumah dan di video kali ini saya akan menggambar dengan tema Idul Fitri jadi gambarnya ini saya ilustrasikan begini ya jadi satu keluarga, ada abang, ada adik, ada ibu, ada bapak nah abangnya sedang memegang makanan jadi kalau biasanya hari raya itu ada juga kulinernya ya, ada makanan hari raya nah yang dipegang ini makanannya berupa sate, lontong, lontongnya itu lontong ketupat terus ada juga ayam, terus disiram kuah gitu ya, kayak kuah opor atau kuah gulai gitu dan untuk si Ade, Ade ini sedang memegang ketupat jadi ketupat ini khas banget ya, kalau lagi Idul Fitri pasti ada ketupat gitu dan ada rantangan, jadi seperti untuk tetangga gitu biasanya kan ada juga tetangga-tetangga yang suka bagi-bagi makanan untuk tetangga yang lain sedangkan ibu disini saya ilustrasikan sedang menelpon bapak jadi bapaknya ini kita buat seolah-olah bapak gak pulang karena kerja di luar kota jadi gak bisa mudik gitu karena situasinya pandemik jadi disini ada ya kaitannya gitu nah misalnya kalian, oh kasian banget bapaknya kok gak pulang karena pandemik kalian bisa ganti, misalnya bapak di rumah yang ditelpon misalnya kakek nenek itu juga bisa ya teman-teman, jadi gambar ilustrasi ini bisa diganti-ganti sesuai dengan selera kalian gitu dan ada orang, tentu ada background atau latar tempat nah latar tempatnya ini indoor di dalam ruangan tempatnya itu berada di ruangan dapur yang gabung dengan ruang makan jadi ada interior dapurnya nah untuk dapur nanti saya akan buat ada kompornya terus ada itu juga ada pokoknya peralatan dapur ada panci yang penuh dengan makanan gitu ya ada rice cookernya juga terus ada sebagian meja makan yang kelihatan tapi gak full ya meja makannya karena disini ilustrasi orangnya itu lebih ke arah kanan lebih mendekat ke jendela gitu nah teman-teman untuk menggambarnya disini saya sketsannya dengan pensil mekanik nah nanti kalau ada yang tanya nih pakai apa ya ini pensil mekanik Faber-Castell terus kertasnya Canson ukuran A4 dan untuk mengembalkan saya menggunakan drawing pen ukuran 0.5 nah kalau udah ditebalkan ini akan kelihatan dengan jelas gambar ilustrasi yang saya buat bagi teman-teman yang merasa gambar ini susah banget mau digambar kalian bisa kunjungi instagram The Paste Color tinggal print aja gambarnya terus diwarnai nah teman-teman sebenarnya untuk mengilustrasikan suatu keadaan itu gak harus sama percis ya dengan yang saya buat jadi kalian juga bisa menambahkan misalnya keluarga kalian tuh ada abang ada adek, ada kakak gitu misalnya adeknya dua atau atau mungkin satu aja gak punya kakak adek itu kan beda-beda ya setiap keluarga situasinya beda-beda jadi disesuaikan aja dengan yang member keluarga kalian gitu ya karena gambar itu biasanya mewakili kita ya sebagai penggambar apalagi ilustrasi itu biasanya ada cerita dibalik gambar selain member keluarga kadang juga gaya berpakaian itu ada yang berbeda gitu misalnya sukanya warna pakaian apa atau motif pakaiannya gimana itu kan beda-beda ya terus termasuk fashionnya gitu jadi disesuaikan aja dengan selera kalian sebagai penggambar jadi sebenarnya jangan takut untuk membuat sesuatu yang berbeda kamu bisa mendapat ide dari suatu gambar kamu bisa kembangkan gambar itu gak harus monoton gak harus ikutinnya 100% gitu ya jadi kamu bisa kembangkan gambar yang udah menjadi ide gambar kalian atau lebih enaknya didengar ini sebagai referensi referensi gambar contoh gambar itu kita katakan sebagai referensi referensi gambar gak harus juga dari gambar orang ya bisa aja dari foto misalnya foto situasi sebenarnya gitu atau di keluarga kalian kan pasti ada salah satunya suka selfie atau suka foto-foto suatu keadaannya keadaan hari raya makan-makan bersama atau keadaan lagi silaturami atau outfit untuk hari raya nah itu kan biasanya bisa kita ubah menjadi bentuk gambar gambarnya referensinya berdasarkan foto oke disini untuk panel panelnya ini sebenarnya seperti komik ya jadinya sebenarnya isinya biasanya suatu perkataan yang dikatakan oleh si karakter jadi panel itu kalau kita buat sedang menelpon kita juga bisa menambahkan gambar gambar orang yang sedang ditelepon di dalam panel itu dan juga kita bisa membuat seperti biasa apa yang diucapkan oleh si karakter ini ya sudah termasuk komik ini sebenarnya hampir seperti komik lah ya jadi ada ucapannya gitu sebenarnya gambar biasanya gak ada yang berucap gitu nah disini untuk mewarnainya saya menggunakan oil puzzle greybell gallery artist yang 72 warna seperti biasa kalau saya menggunakan greybell gallery artist pasti saya menggunakan cat tembat untuk aplikator sebagai penghalus atau alat blend meratakan warna nah cat tembat itu kalau kita lihat di pasaran ada yang ukurannya besar kecil ya jadi kalau misalnya yang kecil itu bisa menggapai area-area yang kecil seperti ruas-ruas jari itu kecil banget kalau ke tempatnya terlalu besar suka keluar gitu ya warnanya jadi kalian bisa cari yang kecil yang sesuai dengan gambar nah gambar-gambar ini kadang tipe-tipe orang beda-beda nih ada yang suka gambarnya mungkin menggil kecil-kecil banget ada yang suka gambarnya besar-besar nah itu sebenarnya lebih-lebih sedang aja gak terlalu besar gak terlalu kecil jadi apa yang mau kita sampaikan dari gambar kita itu kelihatan kalau tahu kecil susah nanti mau warnanya jangan tahu warna mau outline atau mau garis ulang menggunakan speedle aja mau nobelin aja itu jadinya susah gitu detailnya gak kelihatan ya kalau bisa sih yang suka gambarnya mini-mini kecil-kecil itu diperbesar sedikit supaya gambarnya lebih jelas dan lebih gampang diwarnain apalagi jika mewarnainya menggunakan oil pastel jarang ya oil pastel itu ukurannya kecil sangat jarang kebanyakan oil pastel itu ukurannya gendut-gendut gitu ya lebar gitu ya kalau lebar kadang suka keluar garis gitu ya kalau mewarnain menggunakan oil pastelnya jadi ya lebih baik ukuran gambarnya diperbesar tapi tidak terlalu besar kalau terlalu besar nanti satu muka udah selesai gambar jangan gitu juga ya jadi bisa buat sedang yang oil pastelnya bisa muat nah selain menggunakan oil pastel teman-teman juga bisa mewarnain menggunakan seperti pensil warna juga boleh ya teman-teman jadi gak harus menggunakan oil pastel kok karena media warna apapun yang kalian miliki bisa kalian gunakan pada saat mengwarnainya untuk teknik suatu teknik seperti gradasi itu sebenarnya kita bisa juga buat menggunakan pensil warna sama aja kita tinggal memadukan warna tua sedang muda yang tiga tingkat ya jadi setiap warna itu pasti ada bagian highlight ada bagian shadow ada bagian cahaya ada bagian bayangan jadi kita udah tentukan nih mana yang dia terkena cahaya dia diterang mana yang dia membelakangi objeknya jadi ada shadow atau warna yang gelapnya nah warna gelap itu biasanya kalau gak ada ya kita bisa campur dengan pensil hitam kalau ada ya warnanya kita pilih yang warnanya lebih cenderung lebih gelap dari warna itu sendiri misalnya biru ya biru tua atau yang lain eh by the way untuk gambar kali ini kalau kalian perhatikan saya lebih milih warna yang senada ini karena situasinya itu di indoor dalam ruangan jadi kalau kita bayangkan suatu rumah itu biasanya kebanyakan warnanya itu antara perabotan dan warna dinding itu seimbang ya gak terlalu mencolok gitu pemilihan warnanya kebanyakan sih warna-warna kalem warna-warna muda untuk dinding bahkan banyak sekali yang suka warna putih gitu ya nah kalau putih kita kalau warnai ya paling mentok itu kita misalnya putih ya kita warnanya dengan buah buah muda ya supaya dapat shadingnya gitu cuman ya kalau memang putih banget ya kita bisa sih aplikasikan kita campur dengan putih supaya ada sedikit gradasinya gitu nanti saya akan coba kalian lihat aja di kotak tisu terus di pot bunga dan bagian bawah meja itu sebenarnya putih cuman saya mix dengan abu-abu abu-abunya paling pucat paling muda dan juga dinding dapur nah itu dinding bagian dapur itu juga abu-abu muda ya abu-abu muda ya kita bayangkan aja itu putih ya kalau gak diwarna itu nanti takutnya kotor gitu jadi saya misalnya warnanya dengan abu-abu muda supaya ada warnanya kalau putih banget ya gitu masalah putih saya tuh udah mau habis pendek jadi saya warnanya dengan abu-abu muda dan selain itu untuk warna lantai ubinnya atau keramiknya itu warnanya cenderung coklat muda kalau saya pilih ya dan untuk warna di bagian bawah kompor itu kan ada kabinet-kabinet gitu ya itu saya pilih warna abu-abu ya abu-abu tua ini kombinasinya dengan dindingnya gitu ada kombinasi dengan dinding terus di bagian dinding kanan yang ada jendelanya itu saya buat seperti motif wallpaper ada motif garis gitu untuk pemilihan warnanya juga saya buat lebih seimbang dengan si warna keramik ya karena keramiknya itu coklat muda jadi dindingnya itu agak kuning tapi kuningnya kalem-kalem gitu dan untuk kursi coklat tua meja bagian atas coklat terus di atasnya itu ada semacam ini ya untuk tempat cookie atau tempat makanan makanan cemilan hari raya gitu jadi saya letakkan satu aja karena mejanya itu kelihatannya cuma sebagian aja nah seperti itu untuk jendela disini saya akan buat biru aja sebenarnya jendela ini bisa kita buat ada point view luar dari rumahnya sebenarnya ya tapi disini saya buat aja kayak kaca gitu jadi cuma garis biru tengah-tengahnya putih gitu jadi kayak ada backlight gimana ya ada sinar datang jadi warna kaca gitu aja ya dan untuk perabotannya disini perabotan yang ada di atas kompor dan juga ada rice cooker itu saya buat warnanya senada ya hijau muda supaya dia kayak satu paket gitu dan untuk baju kalian bisa lihat warna bajunya itu warna biru muda saya mix dengan putih ini sebenarnya itu baju putih gitu cuman supaya ada warnanya saya mix aja biru muda dengan putih untuk jelbab dan juga si anak dan ibunya sana kuning roknya juga kuning supaya balance gitu ya jadi kalau kalian lihat kebanyakan elemen warnanya itu elemen warna kuning biru muda atau abu-abu gitu dan setelah itu saya tebalkan menggunakan pensil 8B jadi ini seperti kita merapikan kembali gambarnya oh iya untuk bagian mata yang kecil itu saya warnai dengan pensil warna greybell yang watercolor ya teman-teman karena kecil banget ya mata ya kalau pakai pastel takut kurang rapi dan setelah itu ditebalkan gambarnya semuanya menggunakan pensil 8B dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini so guys gimana menurut kalian apakah kalian suka dengan pemilihan warna yang saya gunakan kali ini untuk kelihatan lebih kalem ya biasanya saya suka tabrak-tabrak warna tapi untuk warna indoor saya rem saya gunakan warna-warna yang benar-benar warna minimalis gitu seminimalis mungkin tapi gak membuat gambar menjadi bosen monoton gitu ya kalian silahkan komen aja menurut kalian itu gimana dan juga ceritakan bagaimana pengalaman hari raya kalian hari raya pertama di tahun ini yang dimana masih situasi pandemi apakah kalian pulang kampung atau lebaran di rumah aja dan silahkan ceritakan bagaimana lebaran kalian dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya dofitri mohon maaf jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan ya dan makasih udah nonton video ini jangan lupa subscribe like and comment dan di share ke teman-teman yang sama-sama punya hobi gambar oke sampai disini untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax